Kita ke Papua, ancaman kelompok kriminal bersenjata di Papua membuat resah warga terutama di Timika. Terkini ratusan warga kampung Kimbali memilih untuk meninggalkan kampung mereka dan melakukan evakuasi ke Timika. Tak hanya mengevakuasi warga, pasukan gabungan TNI Polri juga disiagakan untuk memperketat keamanan di area tambang PP Freeport Indonesia. Kapau dan Papua Irjen Pol Paulus Waterpau bersama dengan Pangdam 17 Jendrawasi Mejen KNI Herman Asaribab mengunjungi langsung pos-pos pengamanan di area Freeport pasca gangguan KKB beberapa waktu lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk mengimbau kepada seluruh anggota yang bertugas agar lebih meningkatkan status keamanan. Saat ini, kelompok bersenjata Papua diduga telah masuk hingga ke area Tembagapura. Sebelumnya, hampir seribu warga distrik Tembagapura dilaporkan telah dievakuasi ke kota Timika menggunakan bus dari PT Freeport Indonesia. Jelas bahwa perbuatan mereka begitu menakutkan, menakutkan warga masyarakatnya sendiri. Kemudian, juga kami adalah tetap membatasi, menghadang mereka agar mereka tidak memasuki wilayah area operatif Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Freeport merupakan objek kita yang saat ini sudah dilaksanakan pengamanan oleh usur kepolisian dan TNI membantu pengamanan di sana. Sehingga tadi kami bersama Bapak Kolda dan dan terbiasa seluruh jajaran melaksanakan pengecekan terhadap kesiapan. Personelli yang melaksanakan tugas.